Mega benar-benar ubah sejarah Red Sparks. Pegamat Korea katakan Mega ciptakan tim lemah jadi paling kuat di V-League. Dengan torehan yang menyelesaankan di awal kompetisi Korean C-League, Mega Wati mendapatkan sorotan lagi dari berbagai pihak mengenai C-League yang melambung tinggi. Mega Wati sukses mencuri perhatian publik dengan membawa Red Sparks ke posisi papan atas kelas C-League 2024-2025. Kemenangan demi kemenangan Red Sparks termasuk ketika berhasil mengalahkan GS Kotex dan AI Papers semakin mengukuhkan posisi mereka di kompetisi ini. Tak hanya itu, Mega Wati juga menjadi salah satu pemain yang mencatat skor tertinggi di dua laga awal bersama Red Sparks. Popularitasnya yang kian menanjak bahkan memberikan dampak pada klub lain di Korea. Seperti AI Papers yang belakangan mendapat penggemar baru dari Cina setelah laga mereka melawan Red Sparks. Tak hanya dari segi ketenaran, Mega telah mengubah banyak perubahan di Red Sparks yang saat ini terlihat lebih kekeluargaan di dalam tim. Musim lalu sendiri, Red Sparks yang aslinya tim paling diremehkan DC League kiri menjelma jadi tim terkuat DC League. Pasalnya sejak tahun 2012, manajemen Red Sparks tak ingin merogok kocek yang dalam untuk bisa mencari talenta lokal yang hebat dan hanya mengandalkan pemain asing yang mereka miliki. Namun, beruntung bagi Red Sparks, meski dipandang sebelah mata sebelumnya, Mega Wati akhirnya membuktikan bahwa dirinya layak bermain di Liga Elite Asia ini. Dan berkat adanya Megatron di squad utama Red Sparks, akhirnya nama Red Sparks kembali terangkat dan melebihi ekspektasi banyak pengamat dengan membudaknya penonton pada musim lalu. Namun, efek Mega menurut para pengamat bukan hanya sebuah kebetulan. Mega telah menyatukan semua pemain menjadi satu. Sosok ekstravert yang diperlihatkan oleh Mega justru berhasil menjadikan Red Sparks tim paling kompak DC League dengan mengkolektivitas mencetak poin yang merata. Bagaimana tidak entah dari berbagai posisi, Red Sparks mampu mencetak poin dengan mengandalkan semua pemain yang mereka miliki. Bahkan saat ini, Mega telah menjadikan Red Sparks tim paling populer di Korea. Setelah dijedang musim lalu, Red Sparks mendapatkan banyak tawaran untuk kelatih tanding. Terbukti sebelum V-League dimulai, Red Sparks mendapatkan dua undangan turnamen dari negara lain. Dan uniknya, dua turnamen itu dimenangkan oleh Red Sparks. Pasar Korea V-League saat ini memang berubah. Semencak Mega bersama Red Sparks, saat ini Paul Ling menunjukkan bahwa Red Sparks dan Pink Spiders memiliki loyalitas fans yang sama. Ucap pengamat Voli Korea. Dan atas hal ini, kita harus bangga mempunyai atlet yang menjadi kebanggaan orang di negara lain. Mega telah mengubah pola fikir atlet Indonesia yang juga bisa sukses di luar negeri. Di sisi lain, Kim Ho-Chul selaku pelatih IWK Altos mengungkapkan kekhawatirannya. Jelang melawan Megawati Hanggesri dan Squad Red Sparks di Liga Voli Korea 2024-2025. IBK Altos akan menjalani laga sengit melawan Red Sparks di laga ketiga putaran pertama Liga Voli Korea 2024-2025 pada Rabu 30 Oktober 2024. Tim yang diperkuat oleh Lee Soeung itu tengah mengusung misi kebangkitan setelah meraih hasil beragam di dua laga pembuka. IBK Altos sempat menelan kekalahan dari Hyundai Hillstedt di kandang sendiri dengan skor 1-3 dengan hasil 23-25, 22-25, 25-23, dan 24-26. Namun setelah itu berhasil bangkit mengalahkan tuan rumah Expressway HIPAS dengan skor 3-1 dengan hasil 25-16, 21-25, 25-22, dan 25-13. Kini IBK Altos pun berusaha mempertahankan catatan positifnya jelang berhadapan melawan Red Sparks di laga ketiga putaran pertama. Akan tetapi, Kim Ho Chiul selaku pelatih IBK Altos dibuat ketar-ketir lantaran menilai bahwa Red Sparks menjadi tim yang paling sulit ditaklukan. Tak hanya itu, anak rasu Koei Jin tersebut juga memiliki senjata yang sulit ditaklukan, yakni tinggi badan yang membuat lawannya kerap kesulitan. Ini Red Sparks adalah tim yang paling sulit. Mereka memiliki tinggi badan yang tinggi, kata Kim Ho Chiul dilansir dari The Spike. Mereka tinggi tidak hanya di kedua sayat tetapi juga di tengah, tambahnya. Di sisi lain, Huang Mingkyong selaku kapten Indeka Altos percaya akan kekuatan timnya. Apalagi ditambah dengan kehadiran Lisa Jung yang menjadi amunisi tambahan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!